Intro Syahrini Kibuli 1 Indonesia latar belakang pendidikan istri Reino Barat yang sesungguhnya terbongkar data dari situs resmi jadi bukti Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini belakangan kembali menjadi buah bibir di masyarakat Hal itu merupakan imbas dari kabar viral soal latar belakang pendidikannya Baru-baru ini Syahrini dituding telah berbohong soal riwayat pendidikannya Diketahui istri Reino Barat ini merupakan lulusan Universitas Pakuan Bogor Sebelum menjadi penyanyi terkenal seperti sekarang Wanita yang akrab di Sapa Inces ini Mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor Hal itu pernah diungkap Syahrini dalam tayangan Youtube SCTV Dalam tayangan itu Syahrini terlihat sedang berkunjung ke Universitas Pakuan Bogor Sebagai alumni kakak dari Aisyarani ini berniat silaturahmi Dengan para dosen yang pernah mengajarnya di bangku kuliah Selamat siang pemirsa di rumah hari ini saya silaturahmi dengan almamater saya Universitas Pakuan Bogor ujarnya Pelantun sesuatu ini pun sibuk menyapa dosen-dosen yang telah menunggu kehadirannya Saya akan Fakultas Hukum dulunya lulusan tahun 2007 ya pak Beber Syahrini mengungkap latar belakang pendidikannya Jadi jauh sebelum aku jadi penyanyi harus sarjana hukum dulu Jadi memang background di educationku itu sarjana hukum imbuhnya Lebih lanjut Syahrini dengan bangga membeberkan pencapaiannya semasa kuliah Dimana ia mendapatkan nilai bagus dari skripsinya Tak hanya itu Syahrini juga mengaku berhasil mendapatkan nilai tersebut Hanya dalam waktu studi yang singkat Aku dapat akreditasi A skripsiku dan aku termasuk adalah salah satu yang cepat kuliahnya Ucap Syahrini Kendati demikian fakta mengejutkan soal pendidikan Syahrini belakangan terbongkar Baru-baru ini Syahrini diduga telah berbohong soal latar belakang pendidikannya itu Kabar itu beredar menyebut bahwa masa studinya tak sesingkat yang ia utarakan Data tersebut tertuang di pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Dari data tersebut terungkap bahwa Syahrini yang bernama asli Rini Fatima Jailani Merupakan mahasiswa angkatan tahun 2001 Tertulis pula dari data itu bahwa ia baru menuntaskan kuliahnya pada 2010 Bukan 2007 Jadi terhitung 9 tahun lamanya Syahrini mendapatkan gelar sarjana Perbedaan fakta dan pernyataan Syahrini tersebut lantas menjadi pembicaraan hangat Dari warganet di Instagram Terima kasih telah menonton! Potret masa lalu Syahrini dan Anang Hermansyah bikin shock Anang Hermansyah sempat berduet maut dengan Syahrini Duet antara Anang dan Syahrini terbilang sukses hingga membuat publik baper Dalam penampilannya ayah Aurel Hermansyah ini dan Syahrini tidak sungkan pamer kemesraan Masih ingat duet fenomenal Anang Hermansyah dan Syahrini beberapa tahun lalu? Duet di awal 2010 itu menarik perhatian publik lantaran Anang yang baru saja bercerai dengan Chris Dayanti Anang kemudian mendapat pasangan duet baru yakni Syahrini Melalui duet itu Syahrini digadang-gadang menjadi pengganti dari Chris Dayanti sebagai pendamping Anang Namun hal tersebut tidak sesuai harapan banyak orang Sebab rencana secara mengejutkan berpisah tidak hanya dalam hubungan pekerjaan Tapi juga hubungan personal Banyak spekulasi pemicu retaknya hubungan duet romantis tersebut Namun duet Anang Hermansyah dan Syahrini harus terhenti karena beberapa hal Dan tak seperti apa potret duet fenomenal Anang Hermansyah dan Syahrini? Yuk simak artikelnya di bawah ini Anang Hermansyah dan Syahrini pertama kali berduet pada tahun 2010-an Keduanya berduet dalam sebuah acara di televisi swasta Saat pertama kali berduet Anang dan Syahrini langsung menunjukkan keromantisannya Bahkan Anang menutup penampilan itu dengan melayangkan ciuman manis kekening Syahrini Langsung saja album Jangan Memilih Aku ini sukses di pasaran dan menjadi booming saat itu Anang Hermansyah dan Syahrini kerap kali memenuhi layar kaca TV Lantaran sering menjadi bintang tamu untuk menyanyikan lagu romantis buatan Anang itu Setelah duet tersebut Anang Hermansyah dan Syahrini langsung banjir tawaran bernyanyi Keduanya pun semakin sukses dengan mengisi berbagai acara di televisi secara langsung maupun off-air Anang dan Syahrini juga sering kompak melakukan wawancara Album duet maut Anang Hermansyah dan Syahrini langsung laku keras di pasaran Gemistri dan kemesraan ayah Azril Hermansyah itu dan Syahrini juga sangat ditonjolkan dalam album tersebut Tak ayal banyak fans yang berharap keduanya berjodoh Kemesraan Anang dan Syahrini berlanjut di panggung Anang tak segan memeluk Syahrini dari belakang yang disambut oleh senyum simpul dan malu-malu ala kakak dari Aisyarani itu Namun sayang duet antara Anang Hermansyah dan Syahrini harus berhenti setelah 10 bulan bersama Beredar kabar jika Syahrini meminta bagian sebesar 75% hingga disebut terlalu lebay Namun keduanya tidak pernah menyinggung akan hal ini 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 Namun keduanya tidak pernah menyinggung akan hal ini